Sekali lagi, doa Ahok terbukti manjur pada waktu persidangan kasus penistaan agama oleh Ahok. Yaitu, percayalah sebagai penutup, kalau Anda menzolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan Yang Maha Esa, saya akan buktikan satu persatu akan diperlakukan. Itu doa yang dipanjatkan Ahok pada waktu persidangan kasus penodaan agama pada tahun 2017 yang lalu. Dan sekarang doa Ahok terbukti. Ini namanya mempermainkan hak orang. Kalau dalam agama menjolimi hak saya. Dan percayalah sebagai penutup, kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan Yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu di permalukan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Pasti Anda sudah mengetahuinya, Anies Baswedan positif virus ini dan juga banyak yang berdemo di mana Anies Baswedan adalah tidak bisa menyerap aspirasi dari warganya. Dan juga kemarin terbukti melanggar kebijakannya sendiri, yaitu mengunjungi kediaman Rizik Sihab. Padahal, Habib Rizik Sihab barusan datang dari Arab Saudi dan sekarang juga terkonfirmasi positif setelah menjalani tes swab. Bayangkan ketidakadilan di depan mata bahwa Anies Baswedan sudah melanggar kebijakannya sendiri. Dan juga, Rizik Sihab patria diketahui mendatangi kediaman Rizik Sihab pada waktu acara akad nikah yang diselanggarakan pada 14 November yang lalu. Doa Ahok terbukti kebenarannya, izin FPI juga tidak bisa diperpanjang alias FPI sekarang ilegal. Dan juga, selang dari Doa Ahok muncul kasus cat mesum Rizik Sihab. Dan sekarang ini juga, media Australia memberitakan tentang kasus pornonya. Dan juga, Rizik Sihab. Ada hasil swab Rizik Sihab yang sudah beredar dunia maya, yaitu Rizik Sihab positif virus ini. Dan hasil swab tes Rizik Sihab sudah beredar. Apakah itu benar atau tidak, saya juga belum tahu. Soalnya tidak ada konfirmasi dari pihaknya langsung. Kalau Rizik Sihab pun negatif, ngapain juga kabur-kabur dari RS Umi dan juga dari media masa. Sekali lagi, terbukti semua yang menjolimi Ahok dipermalukan. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ahok makin moncer, FPI dan pimpinannya makin nyungsep. Menko Polhukam, Mahfud MD menyatakan isin kegiatan Ormas Front Pemila Islam saat ini sudah mati. Mereka tidak memenuhi syarat, dan tidak mengajukan syarat yang kurang itu. Ya, sudah dibiarkan saja. Artinya, sekarang isinya sudah mati. Isin operasionalnya, kata Mahfud MD, kepada KBR dalam wawancara di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Kamis 13 Februari 2020 yang lalu. Status terdaftar FPI dalam surat keterangan terdaftar SKT di Kemendakri sudah berakhir pada 20 Juni 2019 yang lalu. FPI telah mengajukan perpanjangan SKT. Namun pada awal Januari 2020, Kemendakri tidak bisa mengabulkan karena dari 20 persyaratan pendapatan SKT, ada persyaratan yang belum dipenuhi. Persyaratan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 2017. Salah satunya syarat menjadikan panjang sila sebagai haluan dan dicantumkan dalam AD ART. Mahfud MD tidak menjelaskan lebih jauh mengenai konsekuensi Ormas yang ingin operasionalnya mati. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, Pasal 44 menyebut setiap Ormas wajib memiliki izin dari pemerintah baik izin prinsip maupun izin operasional. Dan setelah itu juga, Gubernur DKI Jakartanis Baswedan mengkonfirmasi dirinya dinyatakan positif. Virus ini, hal itu berdasarkan tes PCR atau swab test yang dilakukan pada Senin 30 November 2020. Setelah berkonsultasi dan sesuai dengan arahan dokter, saya akan menjalani isolasi mandiri dan mengikuti prosedur pengobatan yang ditetapkan tim medis. Kata Anies dalam video dan keterangan tertulis yang diterima selasa 1 Desember 2020, dia menjelaskan hasil tes swab keluar pada selasa dini hari. 1 Desember, saya akan menjalani isolasi mandiri, ucap Anies. Sebelumnya, Wakil Gubernur Ahmad, Risa Patria terkonfirmasi positif. Virus ini berdasarkan hasil tes dari Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta pada Jumat 27 November. Risa mengaku saat ini pihaknya tengah menjalani isolasi mandiri. Alhamdulillah, meskipun hasil tes tim pada Jumat 27 November 2020 kemarin menunjukkan positif, namun kondisi saya tetap dalam keadaan baik dan terkendali, kata Risa dalam keterangan pers Minggu 29 November 2020. Politikus Gerindra tersebut mengatakan, sebelum dinyatakan positif, telah melakukan tes swab selama 2 kali berturut-turut, yakni pada Kamis 26 November 2020 dengan hasil negatif dan lalu dilanjutkan tes yang sama pada Jumat 27 November 2020 dengan hasil terkonfirmasi positif. Jadi, temuan positif, virus ini adalah dari lingkungan pekerjaan, di mana ada staf saya yang tertular dari klaster keluarganya, ucapnya. Dia menyatakan, staf dan anggota keluarga telah menjalani tes swab virus ini, Selain itu, dia mengimbau agar masyarakat tetap menjalani protokol kesehatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Mohon doanya, agar kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Jakarta belum terbebas dari pandemi ini. Jangan ragu dan takut untuk saling mengingatkan protokol 3M. Tetap tingkatkan iman, imun, dan aman bahkan hingga di dalam lingkup keluarga, jelasnya. Beredar juga, chat mesum Mabis Rizik dan Firza Husein. Video itu berisi sejumlah tangkapan layar chat mesum. Kali ini, tangkapan chat whatsapp itu dikompilasi dalam sebuah video durasi 3-40 detik. Video tersebut kekinian, beredar di media sosial maupun grup whatsapp. Video itu diiringi dengan suara seorang wanita, yang menceritakan persoalan chat mesum antara dirinya dengan seorang yang ia panggil Habaib. Beberapa detik video tersebut juga turut menayangkan sejumlah foto wanita. Sementara itu di Twitter, video tersebut turut diunggah oleh Hayu Nala pada 13 November 2020. Kekinian, sampai dengan sore hari ini video tersebut sudah ditonton sebanyak 918 orang. Ketika melihat Habib, pon fugitif langsung membayangkan yang Firza Husein tulis akun Hayu Nala. Secara terpisah, jurubicara FBI, Selamat Ma'arif, ikut menanggapi beredarnya video tersebut. Selamat meminta pihak kepolisian untuk memusut dan menangkap penyebar video pasalnya, kata Selamat. Kasus chat mesum diduga risik sudah SP3. Polisi wajib tangkap tuh penyebar video fitnah. Karena kasus ini sudah SP3, kata Selamat dihubungi suara.com minggu 15 November 2020 malam. Diketahui nama Firza Husein kembali rame dikaitkan dengan kepulangan risik siap ke Indonesia. Siapa sih Firza Husein ini? Simak profilnya dalam ulasan ini. Agar apa kabar Firza Husein masuk dalam daftar trending topic di Twitter sejak selasa 10 November 2020. Pantauan suara.com hingga siang hari tagar itu telah dipakai pada lebih dari 3.000 cuitan warganet. Sosok Firza Husein pun kembali dikaitkan dengan pulangnya risik siap ke tanah air. Hubungan kedua kembali diungkit. Berawal dari sebuah situs peralamat www.baladacintarizik.com Isu menyeruak di penghujung Januari 2017. Situs tersebut membuat konten tangkapan layar, percakapan tidak senonohia WhatsApp antara risik siap dan Firza Husein. Percakapan dalam screenshot seolah-olah menggambarkan bahwa risik memiliki hubungan dengan Firza Husein. Namun, baik risik siap maupun Firza menyatakan bahwa isu dalam situs badadacintarizik tersebut adalah fitnah belaka. Ternyata, banyak yang masih bertanya-tanya siapa Firza Husein. Bagaimana hubungan risik siap dan Firza Husein? Firza Husein lahir di Palu pada 18 Februari 1973. Kedua orang tuanya adalah keturunan Arab. Ayahnya dari Bali bermarga Maskati, sedangkan ibunya berasal dari Palu bermarga Al-Kadri. Firza Husein memiliki adik dan bernama Fairus Husein Maskati yang merupakan salah satu petinggi partai persatuan pembangunan di Palu. Terima kasih telah menonton!